Halo guys apa kabar semuanya ketemu lagi sama gua Om Febz di channel podcast Febz 78 Nah kali ini gua bersama dengan wah ini bintang utama gua nih Jadi kalo yang dengerin kan sebenernya ga keliatan nih kan Jadi gua sebenernya cuma ada 2 tapi kalo di versi Youtube ada 3 orang Iya 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 karena di versi live itu di audio cuma ada 2 Ada yang marah Ada 2 Dimas disini tapi yang satu Dimas Cem beneran Yang satunya Cem palsu Gua palsu? Palsu gimana? Kamu kan ngutip-ngutip bikin doang write like Cem write like Cem Ya yang Cemnya beneran ini ada namanya Dimas Eki pertama Saya juga beneran asli ini asli Kamu asu apa coba mana? Praktasinya mana? Gak jelas Ada Tidak Kita bikinin nanti beli piala lagi Dia punya piala sati dari ITS Bener 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 Nanti beli lagi aja Jadi guys gua kali ini kedatangan Dimas Eki pertama Pembalap Moto2 And then apa namanya ada Om Cem Right like Cem yang jadi co-host gua hari ini Jadi fokus pembicaraan center kita hari ini hanya sama Dimas Eki Dimas dari tadi ngatakan main ketawa Ngeliat Om Cem yang gak jelas ini Tepakin nyamuk Nah hari ini gua sama Om Cem dan Dimas sebagai narasumber kita hari ini kita mau ngomongin soal Karirnya Dimas lah ya karirnya Dimas dari awal Karena banyak permintaan dan pertanyaan itu dim ke gua Gimana sih memulai jadi pembalap itu Apa yang harus disiapkan Mereka berpikir itu bahwa Pembalap itu selalu berhubungan dengan materi Persiapan uang yang banyak ya kan terus kemudian Lain-lain lah tapi itu kan panjang ya Kita ngomongin dari mulai tahap lokal domestik balapan domestik kemudian Mungkin dari CC kecil sampai CC besar Kemudian balapan regional CC kecil CC besar Sampai kita ngomongin balapan tahap internasional Nah itu yang mau kita bahas Jadi gini Veth Belum saya belum selesai pak Nanya saya kan itu tadi ya Oh bukan Dimas yang ini pak Oh salah ya Dimas yang ini Saya baru mau jelasin Gimana Dimas yang ini pak Dimas Eki Pratama Bajunya gue sama 20 kamu kan lucu-lucu Lucu-lucunya aja Kira-kira gitu deh Jadi kira-kira kita hari ini akan ngebahas itu sama Dimas Eki Nah gue monggoin lu juga untuk Sambungin pertanyaan dari Dari Temen-temen kita yang selama ini pengen tau juga nih Kira-kira sebenarnya Banyak yang tau pasti Iya Dimas Eki Iban sebenarnya kita juga pengen perlu tau ya kan Misalnya untuk saudara kita segala macem Nah itu sih Jadi kalo Pertanyaan awal gue gini Dem Kapan sih mulai balapan? Apa motivasinya dulu awal balapan? Dulu awal balapan Jadi banyak banget sih yang pertanyaan kayak Om Feb tadi tuh Di Instagram gitu Di Facebook Iya banyak banget itu pasti Iya Jadi sebenernya complicated juga sih Kalo buat jelasin detilnya Cuman awal balapan itu Ketarik sama dunia balap tuh Waktu SD Waktu kelas 4-5 SD tuh Awal-awal belajar motor gitu kan Terus pernah diajak Apa Ayah nonton balap tuh Waktu itu masih di balapan lokal tuh Di Di Apa namanya Di Depok Di Jadi awalnya kita Saya kesana Lihat Balapan sama Sama ayah Terus Kenal ada beberapa Mekanik gitu kan Jadi Terus awal lihat Fadli tuh bisa balapan gitu kan Oke keren banget gitu kan Terus awal-awal balapan Terus nah Akhirnya dikasih motor tuh Kelas 5 Ya namanya anak-anak dulu suka Naik motor kan Ngebut-ngebut di komplek gitu Mas SD nih ya Mas SD nih Terus jatoh gitu Borokan gitu misalnya Terluka gitu kan Nah terus dari situ Ayah tuh Jadi kamu gimana kalau diarahin ke Balapan beneran nih Bikin Waktu itu baju balap Bukan yang kayak AHS Yang dulu pake AHS tuh Tapi yang Yang tipe biasanya tuh Yang kevlar Bukan yang Tipe-tipe bagus Terus mulailah diarahin Latihan ke sentul Sentul kecil Nah tapi pure Bener-beneran gak ada Yang ngelatih Jadi bener-bener latihan Yaudah latihan Atau didat aja Atau didat aja Nah ketika ada kayak senior yang ngelatihan Baru nanya 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 Gimana sih caranya gitu kan Nanya-nanya aja Pokoknya aktif nanya deh intinya Kalau Kalau kita gak ada Yang ngerti gitu kan Siapapun itu yang kira-kira kita Wah dia lebih kencang disitu nih Apalagi senior Oh yaudah kita tanya aja Dan biasanya orang-orang itu pasti Pasti gak sih Pasti gak sih Masih bagi ilmu lah ya Karena kan Keser waktu itu saya masih Bener-bener baru mau mulai Sedangkan mereka kan udah di atas Jadi maksudnya untuk Langsung kompetensi itu pasti Gak mungkin Gak mungkin gitu lah Nah terus dari situ Akhirnya Mulai ikut rutin Event-event yang lokal dulu Jauh Barat Gitu kan Balapan bebek Pake dua tak Waktu itu Satria juga Mulai empat tak Baru mulai Makin Oke Terus Waktu itu masih sama Suzuki Kebetulan Jadi ikut One mereka Suzuki Ke Jurnas Di pemula Akhirnya sampai 2009 Ayah itu Sama Waktu itu ada masukan juga Dari Jayadi Henry gitu kan Oh si Dimas nih tinggi Gitu Balapan bebek itu sebenernya gak Lucu lah gitu kan Kayak Beruang naik Beruang sirkus gitu kasarnya gitu D tinggi tapi Naiknya motor kecil gitu Akhirnya Beli motor 2004 Jadi balapan 2009 Saya pake motor 2004 Awal-awalnya Suzuki Gesek Gesek 750 Nggak 600 Oh 600 Tapi 2004 Tahun 2004 Wah itu bener-bener kayak Apa ya Ya udah lah Bisa adanya Tapi Turunnya di kelas apa Dim itu Itu Nasional 600 Nasional 600 Yang lain tuh motor motor Kalau kita Saya waktu itu Wah motor motor baru 2008 2007 2009 Wah keren banget gitu kan Dari situ mulai adaptasi bisa Ya konsisten lah 5 besar 6 Gitu kan Akhirnya 2010 Matteo Waktu di Ducati Ngajakin gabung gitu kan Yaudah Akhirnya saya pake 848 Mulai 848 848 Supersport ya Supersport juga Nah dari situ Baru masuk podium tuh Di tahun 2009 Eh 2010 Nah di tahun 2011 Langsung ada tawaran dari Indonesia Cuman Di 2011 ini agak vakum Jadi Vakum kenapa Ada accident Patah tangan Sama pergelangan Jadi kalo patah tangannya sebenernya sebentar Cuman yang lama ini pergelangan Karena yang di Disininya juga patah setengah Jadi buat Karena kan yang ngerem sama Buka gas Nah ini yang sangat Lamanya butuh recovery nya 6 bulan Nah jadi Setelah itu Tangan jadi ngebuka terus gitu Ngomong rem rem Jadi lu jatuh aja dulu kalo gitu Jatuh aja dulu Gua tuh sebetulnya kalo dia cerita gitu Gua ngerti Gak usah ngangkang-ngang juga pak Saya paham saya Saya bisa merasakannya gitu Sebagai seorang champ Kita bisa merasakan sama lah Tapi di waktu lu mulai Karir lu Di balapan bebek Terus lu Masuk ke Superbike Nasional superbike gitu ya Super sport Super sport Tetep sekolah tetep jalan kan Jalan Jalan ya Semua selesai Sekolah juga selesai Selesai Karir balapan juga jalan gitu ya Jadi Inline ya Inline Karena waktu SMP itu Waktu balapan bebek tuh Saya kan SMP di Cijanung di Kopasa 103 Jadi disitu juga dimasukin siswa prestasi dari sekolah Maksudnya sekolah juga mendukung gitu Jadi yaudah terus sampe SMA pun SMA juga mendukung Jadinya jalannya sejalan Jalan sejalan ya Karena memang sebetulnya memang Pendidikan kalau di luar negeri tuh Feb ya Yang gue tahu yang tadi dia bilang kan sekolah juga mendukung gitu ya Siswa-siswa berprestasi itu tidak hanya berprestasi di pendidikan Tapi juga di olahraga Bener Jadi kalau dia olahraganya adalah balap motor ya Seharusnya sekolah juga mengangkat nama sekolah juga kan Bener karena kan kita juga misalnya kayak ada wawancara dari media gitu kan Tetep yang mereka nanyanya juga kamu sekolah dimana gitu kan Terus kita juga tetep bawa sekolah Bawa-bawa alma mater Bener Jadi muda-muda tuh kalau lu kerja sambil sekolah Atau lu jangan pernah punya pikiran bahwa sekolah itu nggak penting Ya nggak boleh Tetep sekolah jalan dan lakuin apa yang lu suka Gitu ya Demi ya kira-kira ya Bener-bener Mahal nggak sih Demi biayanya Demi untuk bisa balapan waktu itu sampai terus Membangun karir itu banyak nggak sih uang dihabiskan gitu Jadi kayaknya sih waktu awal mulanya balap Karena Alhamdulillah Kalau yang sekarang-sekarang kan udah digaji ya kan beda Nah kan waktu awal-awal ngerintis kan karya yang gaji kan Kita belajar sendiri Biaya semua keluar sendiri Jadi waktu itu kan karena pure bener-bener support dari orang tua Karena dapet dukungan juga dan Jadi saya rasa sih cukup lumayan di awal Karena kan saya itu dulu itu kan kita nyiapin motor sendiri Terus mekanik sendiri Terus buat transportasi kayak mobil pickupnya sendiri gitu kan untuk Maksudnya apa-apa model sendiri lah gitu Jadi kalau dulu sih bisa saya bilang cukup besar karena kan saya bukan Maksudnya dulu emang bener-bener pure Anak sekolahan tapi pengen jadi pembalap gitu Tapi dapet support dari keluarga Cuman setelah ada prestasi disitu baru ada sponsor lah yang masuk ke Mulai ada sponsor ya baru mulai ada sponsor Mulai ada dana bantuan dari luar Mulai ada sponsor lu dimana di Ducati? Enggak di Suzuki kan dulu Oh di Suzuki Sudah balapan bebek ya Sudah balapan bebek dari Sudah Suzuki Terus pernah juga dari Pertamina waktu itu Tapi kan itu kan juga didapetin ketika kita punya prestasi Benar-benar Iya kan Jadi kalau kita gak ada prestasi ya juga Sponsor langsung sponsor gitu Mungkin kan gitu Sebenarnya ya itu gak murah din Kalau orang nanya sama kita Mulai balapan itu dengan biaya sendiri ya gue boleh bilang sih gak murah gitu Dan even kayak gue waktu itu juga ngerunning team private untuk balapan cuma lokal doang Ya gak murah gitu kita juga ngelakuin itu bahal biayanya Betul Kalau sekarang memulainya Lu kan mulai dari SD itu kan kelas 4 kelas 5 udah mulai naik motor ya Ya mungkin boleh dibilang mungkin mulai kelas 1 SMP udah jauh lebih aktif gitu ya Ya bener Iya kan Kalau udah SMA gitu telah gak sih untuk mulai start belajar balapan gitu Anggap dia SMA lah gitu Ada yang nanya nih misalnya Iya banyak sih yang nanya saya udah SMA gitu Atau lagi awal kuliah gitu kan Cuman sebenarnya sih Kalau untuk karirnya bener-bener dapat penjenjangan ya Kayak anak-anak sekarang enak banget nih Supportnya banyak lah dari pabrikan yang Dari pabri-pabrikan udah banyak ya Yang lain udah ada lah yang H yang Y gitu maksudnya ada semua Tapi kalau untuk umur segi itu Kalau emang backup pribadinya kuat Kalau kuat mungkin bisa Tapi kalau gak kuat mungkin agak sulit juga Karena kan pabrikan sebenarnya lebih suka yang dari pembibitannya dari kecil gitu kan Yang udah biasa dengan motor segala macam Terus dari brand yang dari awal dari brand itu aja gitu Betul betul Jadi gak langsung tiba-tiba datang bawa uang terus mau balapan gitu Enggak bisa juga ya Bener Kalau balapan hobi kali ya Kalau balapan hobi boleh ya Kalau ya kalau sekedar kayak Fundraise-fundraise Fundraise gitu bisa Banyak-banyak banget Ada teman-teman juga gitu Kalau karir mungkin gak gampang kali di megalnya kayak gitu kali ya Karena memang sebetulnya yang gue tau ya Dunia balap motor sport itu memang tidak murah ya Tidak murah dari awal kayak pembalapan-pembalap dunia ya Itu dimulai memang very early Kalau di balap mobil itu di single seater itu mereka mulai dari go-kart ya Dari go-kart kayak Lewis Hamilton dan lain-lain lah Yang jadi juara dunia itu semua mulainya dari situ Dari sangat-sangat muda Ya motor juga sama ya Bapak dulu balapan di ancol dari umur berapa? Saya ancol sebelah pak jadi kemayoran tuh pak Bapak dulu balapan juga kan kemayoran Bapak kan angkatan sama siapa tuh bapak dulu Jangan pak Udah pada mati pak Udah mati semua ya Tapi bener Tapi jangan balapan di jalan raya ya Jadi memang om Cem itu dulu balapan di jalan raya Jamannya dia memang udah nakal tapi sekarang dia udah tobat Janganlah balapan ya di sirkuit Bener Tapi bener apa yang modalnya besar tuh contoh yang jadi juara dunia sampe Sekarang kan apa Casey Stoner kan sampe jual rumah di Australia Sampe tinggal ke Eropa kan Iya Jadi Jadi All out Jadi lu kalo mau mulai karir lu ya memang lu punya talenta Dan lu punya apapun yang lu punya lu taruh disitu Lu kayak orang main judi lu Lu berada di satu tempat gitu sekali aja Lu harus Lu harus Enggak ada Enggak ada lihat ke belakang Lihatnya ke depan terus Maju terus Maju terus Jadi It's all or never Betul Nah Dim Setelah balapan lokal domestik regional ya kan di ARC sampe terakhir balapan di MotoGP di kelas Moto2 tahun 2018 2019 Eh sorry 2019 2018 waktu itu masih di CV ya 17-18 CV CV Eropa ya Eropa Gitu kemudian 2019 waktu itu Apa sih Dim yang membuat motivasi dan membuat apa Keinginan untuk maju terus gitu Karena Kan gampang gini di Indonesia itu banyak ketika kita gak berprestasi kemudian banyak tuh negatif Hujat Hujat Hujatan orang Wah Gak bisa balapan mendingan gak usah balapan Emang dia pikir balapan segampang itu kayak main PS Main PS aja susah gitu kan Main PS nya dia gak menang-menang Main game aja kita kalah-kalah terus Susah gimana coba Nah ini mereka dengan segampang itu menghakimi gitu Apa sih Dim yang menjadi Apa Menempah mentalnya itu menjadi kuat Untuk mau terus disana Berpisah jauh sama keluarga Kayak gitu-gitu Jadi balik lagi ke yang awal support balapan dari orang tua semua Jadi maksudnya Apa yang udah orang tua berikan gitu kan Kita harus kasih timbal baliknya lah maksudnya Dan juga saya punya cita-cita emang unik sih dari SMP tuh Ketika ditanyakan sama guru Kamu jadi kok polisi Misalnya jadi dokter Jadi tentara Dan lain-lain sebagainya Saya pembalap Tapi sampai akhir ini Sampai saya bisa ke Asia Terus ke Eropa Sampai ke WGP Sampai ada yang guru SD pun masih yang Wah akhirnya kamu Sampai kesana gitu Maksudnya Benar-benar cita-cita kecilan Spesifik Maksudnya Jadi kalo punya cita-cita emang harus spesifik Orang-orang mainstream gitu Mau jadi dokter Mau jadi apa Mau jadi apa Ada juga dia Saya mau jadi pembalap profesional Pembalap MotoGP Gitu kan Kalo motor kan Ultimate nya MotoGP gitu ya Bener Ntar nanya Mau jadi apa? Saya mau jadi cabuk Itu gak boleh Bapak dulu cita-cita nya apa sekecil? Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Fokus Fokus Terus gue mau nanya nih Kalo Bedanya tuh kalo di level Nasional gitu ya Dim ya Terus sama lu Lu kan juga pernah di Nasional Malam Lintang Terus lu pernah ke Regional juga Gitu ya Untuk balapan apa tuh Asia Asia Pacific Road Race Championship Ya Itu yang levelnya regional Terus lu pernah juga ikut Suzuka Endurance World Championship Terus lu pernah di CEV Ya CEV series Itu 2 tahun ya? Enggak Kayaknya 4 tahun disana 4 tahun ya 4 tahun disana CEV 4 tahun? Jadi pernah awalnya kan wildcard Oh wildcard Wildcard dulu Ya wildcard sendiri Tapi yang full season nya 2 tahun kan? Yang full season nya 3 berarti 3 tahun ya Wildcard 3 tahun full Enggak 1 wildcard terus 3 tahun full Iya 3 tahun full 3 tahun full Yang tahun kedua baru Yang dapet podium Tahun ketiga dapet podium Tapi di 2017-2018 ya Di Dapet wildcard Karena Replacement rider Di Di Moto2 MotoGP Di 2018 sama Take 3 Terus Terus yang gue mau tanya itu Tadi itu yang buat sharing ke temen-temen yang masih muda Yang masih mulai-mulai karir Gue mau nanya itu Apa sih bedanya? Di level nasional, level regional dan level internasional itu seperti apa bedanya? Dari segi kehidupan, dari segi interaksi, dari segi semuanya? Yang pasti paling beda sih yang pasti kompetisinya ya maksudnya kalau balapan regional tuh kita bisa takar kira-kira siapa aja sih yang peseng berat gitu kan Tapi kalau udah mulai nekasia tuh mulai nyebar lagi maksudnya yang tadinya cuma paling bisa dihitung pakai jari ini bisa jadi bisa sepuluh, bisa semua orang, nah pas ke Eropa pun makin lebih banyak lagi Level of competition nya itu berbeda ya? Berbeda Dari segi kompetisi seperti itu, dari segi interaksi, dari segi sosial life itu apa bedanya? Oh beda banget, kalau di Asia kan kita masih bisa adaptasi masih lebih gampang lah Masih culture nya masih mirip-mirip lah ya? Culture nya masih mirip-mirip terus banyak bisa ketemu orang yang sama gitu kan, ngomongnya masih gampang Tapi kalau Makanan masih gampang ya sama ya? Masih gampang, tapi kalau udah mulai di Eropa itu kan jauh banget dari keluarga Betul Terus Gak punya temen juga, temen baru semua Temen mekanik misalnya gitu kan Terus kita harus Bahasanya beda Bahasanya sama sekali beda Nah kalau di CV itu kan, Spanish Championship kayak European Championship tuh jadi maksudnya Kalau yang untuk lokal Spanish nya juga kadang Inggris nya masih belum terlalu Tapi kalau dia udah mulai ke kayak Moto3 atau ada ikut di Red Bull gitu Nah Inggris nya baru mulai Karena emang harus bisa gitu Jadi gimana tuh, lu gak bisa bahasa Spanyol Orang Spanyol gak bisa bahasa Inggris Itu kayak bebek sama ayam gitu Kalau ngomong gimana tuh ngomongnya Ada gak sih kayak misalkan mis Translation Berat loh itu, itu gak gampang Lu kayak misalkan kalau di motor gue bilang mau pengen Ini motor gue Chattering nih misalkan gitu Tapi gue pengen tau nih sebenernya Chattering itu disini loh begini Tapi kan kadang-kadang kalau lu gak ngomong bahasa Indonesia kan susah kan Koknya gini motor gue tuh geol-geol Geol-geol terus gue jadi gak ngerti Susah kan Ini ngomong apa nih orang Iya ini orang ngomong apa Ngomong bahasa Inggrisnya gak lancar Ya kan biaya juga gak lancar bahasa Inggrisnya Akhirnya kan Aplikasi di motornya jadi bingung Aplikasi di motornya bingung guys Pernah gak sih tim kayak gitu kejadian Sering, jadi kalau awal-awal pasti kayak gitu Cuman kalau untuk di chief mechanic di tim di CV pun Mereka udah bisa bahasa Inggris Cuman kadang kan penyampaiannya berbeda gitu Maksudnya dia sama maksud saya tuh kadang ada berbeda juga Sampai di GP pun ada yang kayak gitu Nah jadi ya mix pake Tarzan aja Jadi kita ngomong pake bahasa tangan juga Iya kalau gue ngeliatnya itu sebuah perjalanan ya Sebuah perjalanan Sebuah komunikasi itu kan penting sekali dalam sebuah tim Iya bener Tapi kan berarti kayak bener lu bilang Itu kan sebenernya perjalanan ya Untuk menuju komunikasi Tapi mungkin lu mesti sampaikan juga ke orang-orang Bahwa kalau memang bisa dari kecil lu Untuk belajar bahasa Inggris Supaya lu bisa lebih internasional itu better Iya bener bener Bahasa Inggris itu basic Dan bahasa racing juga basic Itu bahasa racing itu beda loh Lu bisa bahasa Inggris Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh tim racing Beda Dan kita sebagai pembalap Itu juga ada istilah-istilah ya Kita masih belajar Dan itu seiring perjalanan waktu akan Tau oh ini maksudnya gini Jadi gue tau nih ngomongnya harusnya gini Iya Gampang lah misalkan oversteer gitu kan Understeer Counter steering Kayak gitu-gitu Kalau orang umum kan sebenernya gak tau Karena itu istilahnya ada hanya ada di dunia otomotif Terus Gimana dengan budaya yang berbeda Ya budaya yang berbeda Lu gak punya temen Lu latihan Lu hidup sehari-hari Lu itu gimana tuh Jauh dari keluarga Jauh dari keluarga Lu pernah gak ngalamin lu frustasi Waktu jaman-jaman tahun Homesick lah misalkan gitu Frustrasi homesick ya kan Homesick Frustrasi enggak sih Karena kan emang mimpinya kesana gitu Cuman jadinya apa ya Kita tuh kayak berusaha nyari Nyari solusi Contohnya kan Hafiz Syarin kan tinggal disana juga di Barcelona kan Jadi saya kontak-kontak dia Fizz Lagi dimana? Di rumah Besok training gak? Oke training sepeda gitu Yaudah tapi Siang saya makan tempat kamu nih gitu kan Saya misalnya Dia kan selalu bawa Kayak apa Bumbu-bumbu Malaysia gitu kan Jadi Dia sama istrinya ya di Barcelona ya Sama istrinya Tapi waktu yang 2017 18 tuh enggak Enggak Nah jadinya Yaudah saya mau masak nasi kari ayam nih Yaudah kita latihan disana sama-sama Bahasanya juga lebih gampang Iya Karena sama-sama bahasa Melayu Bener Fizz makanan itu sama Simpelnya sih Cari yang rider yang masih bisa bahasanya mirip Kayak Malaysia gitu kan Sama-sama seperantauan ya Terus Bisa training bareng Itu penting banget juga Bisa ngambil ilmu dari dia gitu kan Terus juga Apa namanya Ya bisa sharing-sharing Gimana dengan teman-teman dari sana Orang-orang Spain Segala macem Seorang-orang Spain sih Supportif semua Kayak Mekanik Atau Tim-tim di sana tuh Mereka aktif olahraga juga Support ke rider-nya juga Banget Jadi kadang ketika kita training pun Mereka ikut Maksudnya ikut nemenin Ikut training bareng Terus sesudah itu Misalnya kan lagi santai di workshop Kita cek data Misalnya next-nya race di Harris gitu Yaudah kita cek data tahun lalunya Misalnya Nakagami gitu Compare sama Kita tes di Harris nanti Apa yang kira-kira bisa di improve nih Saat itu gitu Jadi bener-bener enak sih disitu Maksudnya enak untuk Negaranya support dan Apa ya kulture support buat Yang Mungkin dah itu ya Mereka support plus mereka punya data Mereka punya toolsnya Dan mereka memang biasa hidup disitu Beda Ketika kita disuruh datang ke balapan lokal Ape balapan regional Yang timnya gak siap gitu kan Gak siap dengan data Gak siap sama tools Gak siap sama SDM-nya Kayak gitu-gitu loh Bedanya banyak gak? Kalau dari CV Terus ke Moto2 Itu apa yang lu lihat bedanya itu apa? Jadi banyak banget Pembalap-pembalap yang di Dari Moto3 atau Moto2 Yang dari Lulusan CV semua kan Karena Kelas yang paling mendekati itu CV CV Karena sama-sama dorna juga Terus juga Apa namanya Sirkuitnya yang dipakai di MotoGP Yang di Span itu kan Sama semua Sama Jadi bener-bener emang yang paling mirip Dan Dan banyak juga Tim-tim junior Yang dari GP Moto2 itu Punya tim di sana Dan Moto3 pun sama Jadi mereka buat nanti lompatan Wah sini Bagus nih Nanti lompat langsung ke tim yang Di Moto3-nya Atau di Moto2 GP-nya gitu Mirip Tapi Di CV itu Emang satu Satu step di belakang yang Di GP Misalnya dia dapet Cara spesifikasi ya Saya dapet suspensi 2019 Gitu Yang di sini gak bisa 2018 maksimal gitu Sasisnya 2019 ini gak bisa Gimana dengan level kompetisinya? Kompetisinya tinggi ya pasti Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Terus Yang sangat Apa ya Waktu itu awal disana tuh Yang beda tuh Itu apa Suhu kan Saya gak pernah balap disuruh dingin Terus yang angin kenceng juga Gitu Tapi bawa tolak angin kan? Kita kan belum di endorse ya Tolak angin kan Tolak angin kan Lebar Bisa mereknya macam-macam Oh iya iya Kan tolak Tolak angin Jadi guys Gua rasa Kita Sampai sehari ini Udah cukup ya Ngasih tau ke orang-orang Bahwa Perjuangan untuk jadi pembalap Karir itu tuh gak gampang Gak murah Dedikasi Dedikasi Disiplin Motivasi Pengorbanan keluarga Pengorbanan pribadi Satu lagi Apa tuh Saya kan gak pernah posting apapun Tentang cedera yang saya punya tuh Wah iya Jadi emang Resikonya besar banget Cedera Cedera Karena Jadi lu jangan Jangan ngegampangin semua Orang-orang yang balapan Kemudian lu kayak Fans Rosie Pas Marcus jatuh Syukur-syukurin Itu gak boleh Gitu Lu gak sesuka apapun sama pembalap Itu gak boleh Mereka mempertaruhkan nyawanya Betul Lifenya mereka di atas lintasan Demi satu Hiburan gitu Buat lu pada nonton Pengorbanannya banyak pak Jadi Lu gak gampang Wah Dikit-dikit jatuh Dikit-dikit jatuh Kan ketika jatuh Mereka patah Injured iya Gue tau lah Dimas udah jatuh Berapa kali ya Di selama karirnya dia Dan gue tau apa aja yang udah sederak Dan itu kan mereka carry Sampai nanti seumur hidupnya mereka Gitu Dengan kecacatan itu Kan begitu udah rusak Kan dia gak balik normal Berarti itu kan dibilang cacat Nah Itu aja dari gue Sama Om Cem Dan thanks Dimas Eki Pratama Udah datang Mari kita support Semoga Next year Dimas Eki bisa kembali lagi Balapan full Karena tahun ini kan Kita semangatin semuanya Ya Jadi kita bantu Gue minta bantu Semua doa Dari lu semua Gue akan berusaha Semua kuat mungkin Untuk Bawa Dimas back to MotoGP level Next year Karena tahun-tahun ini kan Udah gak ada balapan juga Kita doain Memang anak bangsa yang satu ini Bisa mengharumkan Bendera Merah Putih kita Semangat Semangat Ya guys Cuma itu aja dari kita kali ini Next kita akan ngobrol lagi Sama Dimas Eki Gue pengen ngebahas satu hal lagi Mengenai Disiplin seorang Cem Uh Bukan No 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 Disiplin seorang Cem Ya bukan dia Dia mah Udah lah udah Oke guys Daripada kelamaan Gue cuma mau belasanya thank you Siap Dimas thank you banget udah datang Next kita ngomongin Soal Eh Disiplin seorang Cem Di Podcast gue berikutnya Thank you guys Bye bye Thank you Bye bye